Jenazah Bribka Ahmad Molana, korban penembakan orang tidak dikenal siang tadi dimakamkan di TPU Kampung Sawah, Ciputat, Tanggerang Selatan. Sementara itu, Saudara Aibtu Kus Hendratna akan dimakamkan di kampung alamannya Wates Kulom Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Bribda Ahmad Molana, korban penembakan orang tidak dikenal siang tadi dimakamkan di TPU Kampung Sawah, Tanggerang Selatan, Banten. Kesedihan tergurut di wajah keluarga kerabat dan teman almarhum, korban yang gugur saat bertugas dimakamkan secara militer. Suasana duka sangat terasa saat jenazah Ahmad Molana dimasukkan ke liang lahat. Anak dan istri Molana sangat terpukul yang tiba-tiba saja kehilangan tulang punggung keluarga. Keluarga berharap polisi mengungkap penembakan misterius yang sudah menewaskan empat anggota polisi dalam satu bulan terakhir ini. Menteri terakhir kemarin, kami bersyuratu rohmi, karena kebetulan dia anak yang montot, dia sangat memaknai untuk meminta maaf kepada kita-kita kakak-kakaknya. Dengan sangat serius, memohon maaf lahir batin tidak seperti biasa-biasanya. Suasana duka juga menyelimuti keluarga Ayubtukus Hendratna di Pondok Kacang Timur, Tangerang, Selatan, Banten. Isak tangis keluarga pecasat jenazah tiba di rumah duka, usai diotopsi di rumah sakit Polri Kramatjati. Sang istri Ana bahkan pingsan setelah tak kuasa melihat jasad sang suami terbujur kaku. Di mata keluarga Ayubtukus Hendratna dikenal sebagai sosok yang baik dan bertanggung jawab. Bapak-bapak Polri saya merasa nggak enak, sudah 3 hari ini. Waktu itu jangan akal, jangan suka lupa, sudah jarang. Rencananya jenazah Ayubtukus Hendratna dimakamkan di kampung halamannya di Desa Triharjo, Pulon Progo, daerah istri Ngojok, Jakarta sore ini. Almarhum sempat menelpon ibunya usai sholat maghrib sore kemarin, seolah ia hendak pamit pulang menghadap yang kuasa pada orang tuanya. Tim Liputan 6 melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten dan Pulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta.